Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Sekarang kita tiba di cerita Dragon Ball Z part ke-15. Dan khusus kali ini kita akan cerita tentang Trunks. Karena art Android dan Cell dimulai dengan kemunculan Trunks. Maka akan diakhiri dengan selesainya misi dari Trunks. Untuk lengkapnya, cerita dimulai dari Dragon Ball The Movie berjudul Perjuangan Gohan dan Trunks melawan Android. By the way, Trunks adalah toko favorit Mimin lho. Secara singkat, kita akan ikuti ceritanya setelah opening berikut ini ya. Dimulai di masa depan, dimana Trunks muda hidup di dunia Dimana Goku dan kawan-kawan tidak ada lagi, termasuk Vegeta ayahnya. Karena mereka semua telah tewas akibat serangan dari Android 17 dan 18. Maka hanya tersisa dua manusia Saiyan, Trunks dan juga Son Gohan. Keduanya sering bertarung melawan Android 17 dan 18. Hingga akhirnya Son Gohan tewas dan membuat Trunks marah luar biasa. Hal tersebut membuat Bulma berniat menciptakan mesin waktu. Dan mengirim Trunks ke masa lalu agar dunia di masa lalu tidak mengalami hal yang sama. Selain itu, untuk memberikan obat kepada Goku agar tetap hidup. Maka Trunks pun berangkat ke masa lalu. Sesampainya di masa lalu, Trunks langsung berhadapan dengan Frieza dan ayahnya. Namun dengan mudahnya, Trunks menghabisi Frieza dengan pasukannya. Disusul kedatangan Goku setelah lama tidak kembali dari planet Namek yang telah hancur. Kemudian, Trunks pun menjelaskan tentang dirinya kepada Goku. Kalau dia adalah anak Vegeta dan Bulma yang berasal dari masa depan. Dan memperingatkan Goku soal kedatangan Android yang akan menghancurkan dunia. Berikut info tentang penyakit yang akan diderita oleh Goku. Setelah memberikan obat untuk Goku, Trunks kembali ke masa depan. Dia berjanji akan datang kembali di hari para Android datang menyerang untuk ikut membantu. Singkat cerita, 3 tahun berlalu dan Trunks kembali ke masa kini. Namun terkejutnya ketika Android yang dia lihat tidak seperti Android di masanya. Sampai akhirnya Android 17 dan 18 yang dia kenal berhasil diaktifkan. Trunks segera ingin menghancurkan mereka berdua. Akhirnya pertarungan pun terjadi dengan para Android. Namun Trunks tidak cukup kuat dan kembali kalah melawan Android 17 dan 18 seperti di masanya. Namun kali ini dia masih dibiarkan hidup oleh Android 17 dan 18. Dia bersama yang lainnya mengevakuasi Goku yang sedang sakit dari kejaran Android 17 dan 18. Sembari berkata kalau masa ini jauh berubah dengan yang ada di masa depan. Lalu Bulma memberitahu ada mesin waktu yang sama dengan Trunks telah ditemukan. Kemudian Trunks, Gohan dan Bulma mencoba menyelidikinya. Di sana dia menyadari kalau itu adalah mesin yang sama yang dia miliki. Mereka pun juga terkejut dengan munculnya musuh baru. Dia adalah Cell, musuh baru yang di masa depan merebut mesin waktu milik Trunks. Guna datang ke masa kini untuk menghisap Android 17 dan 18 supaya menjadi makhluk yang sempurna. Mengetahui kalau Cell juga buatan Dr. Gero, Trunks dan Krillin kembali ke lab milik Dr. Gero. Di sana Trunks mendapatkan blueprint kelemahan para Android. Lalu dia menghancurkan lab milik Dr. Gero beserta cikal bakal Cell. Setelah itu, setelah itu Goku yang pulih dari sakitnya mengajak Trunks beserta Bejita untuk berlatih bersama di ruang jiwa dan waktu. Karena kekuatan mereka kalah jauh dari Cell. Maka berlatihlah Trunks bersama Bejita di ruang jiwa dan waktu. Di mana berlatih satu hari seperti satu tahun di dalam sana. Setelah satu hari berlalu, Trunks pun keluar dari ruang tersebut. Penampilannya berubah, rambutnya menjadi gondrong dan semakin kuat. Dia pun bersiap menghadapi Cell bersama ayahnya. Namun singkat cerita, Cell berhasil berubah menjadi wujud sempurna. Bejita kalah telak oleh Cell. Hal itu membuat Trunks menunjukkan kekuatan maksimalnya. Tubuhnya membesar dan semakin kuat. Namun karena itu, gerakannya menjadi lambat. Dia pun kewalahan melawan Cell dan menyerah. Namun Cell berpesan kalau dia tidak akan membunuh Trunks. Dia akan mengadakan turnamen Cell game. Dan berharap Trunks beserta Goku dan yang lainnya bertambah kuat dan ikut serta. Turnamen pun dimulai. Para petarung berkumpul termasuk Trunks. Pertempuran terjadi antara Cell dengan Goku dan Gohan. Sampai akhirnya, Goku tewas. Dan Gohan memenangkan pertarungan melawan Cell. Setelah semua membaik di masa kini, Trunks pun berniat kembali kemasannya di masa depan. Ditemani para petarung termasuk Bejita, Trunks pun kembali ke masa depan. Di masa depan, Trunks pun datang menemui Bulma untuk mengabarkan segala hal yang dialami di masa lalu. Bulma pun terkesima dengan Trunks yang tampil lebih tinggi dan gagah. Dia bilang kalau di masa lalu, dia berlatih sangat keras dibantu oleh Goku dan Bejita, ayahnya. Meskipun pada akhirnya Goku tewas juga, namun dunia menjadi damai. Tiba-tiba di tengah perbincangan, muncul berita dari radio kalau Android 17 dan 18 berbuat onar lagi. Trunks yang kini semakin kuat berkata kalau kali ini, dia akan segera ke sana dan menghabisi para Android untuk membalas dendam. Bulma merasa khawatir karena takut Trunks akan bernasib sama dengan Gohan. Namun Trunks meyakinkan kalau dirinya berkali-kali lipat, lebih kuat kali ini. Dari lokasi ledakan, Android 18 dan 17 sedang menghancurkan kota. Lalu Trunks muncul di hadapan mereka. Para Android yang ingin bersenang-senang merasa terganggu dengan kedatangan Trunks. Android 18 yang sedang kesal ingin menghajar Trunks sendirian, lalu pertarungan terjadi. Namun dengan mudah, Trunks menghajar Android 18. Keduanya terkejut dengan perubahan tenaga Trunks. Hal tersebut membuat Android 17 dan 18 merasa harus menyerang Trunks bersama-sama. Trunks berkata kalau hari ini adalah hari pembalasan, lalu Trunks bertarung melawan kedua Android. Dengan mudahnya, Trunks menghancurkan Android 18. Android 17 hanya bisa tercengang dengan hal itu. Trunks berkata kalau itu untuk membalas kematian yang lainnya. Dia berkata kalau berikutnya adalah untuk membalas kematian Gohan. Dengan cepat, dia menyerang Android 17 dan meledakannya. Setelah musnahnya para Android, dunia perlahan membaik dan mulai membangun. Trunks dengan mesin waktunya berencana kembali ke masa lalu untuk mengabarkan kondisi di dunianya. Namun sesaat ingin pamit dengan Bulma, dia meminta Bulma untuk menyingkir. Karena ada sosok terakhir yang harus dihancurkan. Lalu Trunks berteriak agar Cell yang sedang diam-diam mengawasinya untuk keluar menampakkan dirinya. Cell kaget karena Trunks bisa tahu tentang keberadaannya. Trunks berkata kalau dia tahu semua info tentang Cell yang berencana merebut mesin waktu darinya. Cell bilang kalau dia akan segera menghisap Android 17 dan 18 untuk menjadi sempurna dan menghabisi Trunks. Namun Trunks berkata kalau Android 17 dan 18 telah dimusnahkan olehnya di dunia ini. Cell terkejut. Dia merasa segala rencananya telah rusak oleh Trunks. Tanpa berlama-lama, Trunks langsung menyerang Cell. Dengan mudah Cell dihajar habis-habisan. Hingga Trunks mengeluarkan tenaga dalamnya yang terkuat dan membuat Cell musnah tak bersisa. Akhirnya Trunks pun lega. Karena seluruh misinya untuk membuat dunianya damai telah tercapai. Dia pun berterima kasih kepada Son Goku dan berakhirlah cerita Trunks dari masa depan. Berikutnya Dragon Ball Z akan masuk ke babak baru Son Gohan bertambah dewasa. Petualangan dan lawan baru pun akan muncul. Jadi selalu pantengin channel ini ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.